Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nastasia Karnia Charles, nama 065 0017 00007. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum bisnis tuajen kali ini yaitu pembuatan dengan database OLAP. Langkah pertama sesuai dengan file PDF indikasi oleh asetnya, kita lihat dari awal. Yang pertama kita disuruh buat database dengan nama DW Penerpangan. Oke, yang pertama berarti kita buat database, yang pertama kita buka localhost, terus PHP menadmin, udah gitu jangan lupa kita buat DW Penerpangan. Kalau misalnya belum dibuat, kita bisa klik disini baru terus kita bikin nama database-nya DB Penerpangan gitu. Tapi karena udah ada, jadi ini database DB Penerpangan. Oke, setelah itu kita masuk ke spoon. Nah kita masuk ke spoon, lalu kita buat file-file spoon yang akan kita bikin hari ini. Oke, ini step-stepnya. Dan juga jika selesai, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita masuk ke spoon. Yang pertama, disini saya udah buat untuk 6 file KTR yang di praktikum sebelumnya sudah kita buat, yaitu di ATL satuan, jadi ada berangkat kargo, berangkat penumpang, sampai datang pesawat. Ini udah saya buat satu-satu, dari kargo berangkat sampai penumpang berangkat. Nah, setelah kita buat ini, kita harus buat di penerpangan, dimensi waktu, dan dimensi maskapai. Cara buatnya, yang pertama adalah pembuatan ini masing-masing untuk setiap file itu sama, hanya saja perbedaannya itu di dalam ketika kita input file XLS-nya. Oke, yang pertama caranya kita masukkan Microsoft Excel input. Nah, kita masukkan. Lalu kita browse. Kita pengen, saya misalnya ingin buat disini kargo berangkat. Berarti saya pilih kargo berangkat. Di ATL satuan kargo berangkat. Setelah saya pilih, terus saya add, masuk ke sini. Setelah itu di sheet, jangan lupa kita get sheet name. Oke, ada sheet-nya satu, kita masukkan. Terus fields-nya, jangan lupa kita get fields juga. Setelah itu, kita masukkan add sequence. Step name-nya, ID kargo berangkat. Karena saya lagi buat kargo berangkat. Name of value-nya juga sama kayak step name. Lalu, jangan lupa disini start add value-nya itu 10.000. Oke. Kenapa 10.000? Karena di file yang diberikan oleh ASLAP-nya, dijelaskan. Jadi, add sequence ini bertujuan untuk membuat kolom ID pesawat datang dan memberikan nilai. Dan memang disini dibuat, berawal ID-nya dari 10.000. Setelah add sequence selesai, kita masukkan select values. Nah, di select values ini, kita tinggal get fields to select aja. Setelah selesai, kita masukkan table output. Nah, di table output ini, kita masukkan connection DB penerbangan. Nah, sebelum ini kan belum ada connection. Kita buat dulu. Nah, caranya itu, kita klik new. Setelah itu, kita bikin nama koneksinya apa. Saya buat ini DB penerbangan. Lalu, kita pilih connection type-nya mstl. Aksesnya native jdbc. Lalu, jangan lupa host name-nya itu localhost. Database name-nya itu DB penerbangan. Karena saya tadi buatnya disini DB penerbangan. Lalu, port number-nya 3306. Lalu, username-nya root. Jika sudah selesai, kita coba tes. Kalau dia begini, berarti sudah terkoneksi. Setelah selesai, kita bikin koneksi dengan DB penerbangan 1. Lalu, kita bikin target set cargo berangkat. Karena saya lagi buat cargo berangkat. Nah, setelah kita buat ini, kita klik SQL. Nah, sebelumnya, kita harus... Sebelumnya tuh udah ada sebenarnya query-nya. Cuma kita hanya perlu mengganti jenis data-nya, type data-nya. Misalnya, kayak awal itu double jadi integer. Terus, berapa panjangnya itu. Misalnya, integer 50 gitu. Dan itu semuanya udah ada di modul yang diberikan oleh ASLAP-nya. Dan saya sudah menerjakannya. Setelah selesai, sama ini prosesnya. Ke-6 ini sama. Lalu, di-dim penerbangan, dim waktu, dan dimensi maskapai itu semuanya dibuat sama. Hanya saja perbedaannya itu ketika kita memasukkan file XLS-nya. Jadi, tadi ASLAP-nya memberikan file data dimensi file XLS. Jadi, saya masukkan. Setelah itu sheet-nya saya pilih. Jadi, misalnya saya lagi buat dimensi penerbangan. Berarti, gate sheet name-nya saya bikin dimensi penerbangan. Jadi, kalau saya buat dimensi maskapai, berarti maskapai juga. Jangan lupa di gate field juga. Nah, setelah itu prosesnya sama seperti tadi. Jadi, step name-nya ID penerbangan, name of value-nya ID penerbangan. Lalu, kalau untuk ID penerbangan, start add value-nya itu dari 61. Kalau misalnya ID waktu itu dari 1, dan ID maskapai itu dari 63. Ya, dari 63. Jadi, setelah kita buat add sequence, jangan lupa di select value, di gate field saja. Lalu, di table output, kita masukkan. Sama seperti tadi dimensi penerbangan. Di SQL juga sama, kita tinggal ubah type datanya sama panjangnya saja. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kita execute. Lalu kita launch. Nah, disini kita tunggu prosesnya seperti apa. Nah, disini error karena saya udah banyak mengubah di awal disininya, di DB penerbangannya. Nah, setelah misalnya kita udah selesai, tadi saya udah selesai semuanya masukin. Maka dari itu, terbentukkan disini ada DIM maskapai, DIM penerbangan, DIM waktu, sampai efektor datang. Dan di dalamnya ini juga data-data yang udah kita bikin di praktikum sebelumnya tuh semuanya udah masuk ke sini. Nah, gitu. Jadi, ini udah masuk semuanya nih. Dan ID cargo datang tadi kan kita buat dari Rp10.000, makanya dia dari Rp10.000 gitu. Nah, setelah semuanya sudah masuk, sekarang waktunya kita mau bikin primary key. Nah, jadi DIM maskapai, kita ke structure. Nah, ID maskapai kita jadikan primary key. Caranya adalah kita klik, lalu kita klik utama. Nah, setelah kita klik utama, dia bakal jadi primary key. Dan ini semuanya kita terapkan di semua table. Jadi, ini ID penerbangan. Dia juga primary key, terus di bawah-bawahnya juga ID penerbangan primary key. Nah, semuanya seperti itu. Ini saja, dari cargo berangkat sampai pesawat datang. Selain ID penumpang, selain ID yang seperti ini, yang ID memang table-nya punya. Kita jadikan yang lainnya itu sebagai index-nya. Dengan cara kita klik, lalu kita klik index. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita buat semuanya primary key-nya. Kita bikin constraint-nya. Jadi, kita klik, misalnya, fact cargo berangkat sampai pesawat datang ya. Jadi, dari fact cargo berangkat, kita klik structure, lalu kita tampilkan hubungan. Nah, di sini kita buat constraint-nya masing-masing. Jadi, untuk ID maskapai, ID penerbangan ada waktu. Contoh, misalnya ID maskapai. Jadi, kolomnya kita bikin ID maskapai, terus basis datunya dari database penerbangan, terus tabelnya dari ID maskapai, dan kolomnya adalah ID maskapai. Nah, kita buat tiga ini di seluruh tabel ke-6 ini. Nah, jika sudah selesai, lalu kita klik DB penerbangan, kita klik lainnya, terus kita klik desainer. Nah, di sini masih acak. Nah, kita harus atur seperti yang ada di modul. Nah, untuk susunan yang sudah bagus, saya sudah screenshot dan saya masukkan ke lembar kerja saya di Google Classroom. Nah, seperti itu. Jadi, ini tandanya tadi yang sudah kita buat selama ini sudah terhubung database-nya, terus juga constraint-nya juga sudah terhubung. Primary key, funding key-nya juga sudah selesai. Jadi, sekian untuk praktikum kali ini. Jika ada salah satu, saya mohon maaf. Wabarakatuh, waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.